Angel Lelga dikatakan sebagai dewi kecantikan Indonesia oleh beberapa netizen pendukungnya. Hal itu berawal dari postingannya di akun Instagram pribadinya. Mantan istri Vicky Prasetyo dan Roma Irama itu dinilai tampil lebih cantik dengan kulit yang lebih bersinar. Angel Lelga pun mengaku sangat terharu dengan gelar yang diberikan oleh warganet tersebut. Oh memang dipanggil sebutan demikian. Awalnya saya kaget karena banyak DM atau fans yang menobatkan atau memanggil demikian. Dewi kecantikan Indonesia, dan juga saya melihat beberapa artikel media juga menyebut demikian. Masya Allah, kata Angel saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Mendapatkan banyak komentar positif dari warganet, Angel Lelga mengaku sangat senang lantaran hal itu menjadi motivasi bagi dirinya. Namun menurut Angel Lelga, kecantikan bukan hanya dari tampilan luar saja, namun ada tiga poin mengenai hal tersebut. Cantik buat saya adalah wanita yang harus punya tiga hal, manner, moral, dan attitude, ujar Angel. Angel Lelga memang sudah lama tak tampil di layar kaca Indonesia. Nyatanya saat ini ia tengah sibuk dengan bisnis yang ia jalani. Kian lama prepare dan sekarang sudah bisa memberikan produk terbaik buat seluruh masyarakat Indonesia. Agar cantik dan glowing semuanya tentunya dengan harga terjangkau apalagi masa pandemi ini saya ingin punya produk terbaik tapi murah meriah seperti secret whiskey. Kincare Angel Lelga, tutur Angel. Angel Lelga kemudian bicara soal kabar telah meninggalkan dunia ke artisan. Ia membantah dan menyebut pekerjaannya jalan bareng dengan bisnisnya saat ini. Nggak ada yang ditinggalkan, semua berjalan berbarengan. Tapi tentunya saya lebih selektif sekarang, karena harus membagi waktu untuk bisnis yang saya tekuni. Apalagi kan karyawan saya banyak, jadi saya harus bertanggung jawab agar tetap sejahterakan karyawan saya, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.